Pemirsa, Tower Crane adalah alat yang sangat membantu sebuah pembangunan khususnya gedung-gedung pencakar langit. Bayangkan jika kita harus membangun sebuah gedung dengan puluhan bahkan ratusan lantai. Tentu hal tersebut tidak akan mudah jika dilakukan secara manual. Fungsi utama Tower Crane sendiri adalah untuk memindahkan material dari satu titik ke titik yang lainnya. Namun jarang sekali orang yang mengetahui proses pembuatan dan menaikan crane ke atas gedung. Tentu penasaran bukan? Kali ini Tauvels telah merangkum proses menaikan crane ke atas gedung hanya untuk Anda. Seperti layaknya sebuah bangunan atau objek lainnya, sebuah tower crane harus memiliki pondasi yang kuat agar mampu berpijak dengan baik dan aman. Langkah pertama yang dilakukan tentu saja dengan membuat lubang pondasi. Kemudian akan ditanamkan base section dan fine angle ke dalam lubang pondasi. Lalu setelah itu akan dicoro beton. Di tahap ini nantinya kaki dari Tower Crane akan dibautkan ke dalam pondasi beton tersebut. Bagian ini adalah layaknya tiang pada sebuah kapal. Mask section merupakan alat yang digunakan untuk menentukan ukuran ketinggian dari Tower Crane. Masing-masing mask section ketika dipasang selalu menggunakan bantuan alat hidroli sehingga bisa disusun dengan sistem vertikal. Untuk memasang mask section sendiri diperlukan bantuan dari mobil crane. Selain itu terdapat sabuk pengaman yang sering dinamakan dengan Color Frame. Apabila ukuran ketinggian dari Tower Crane sudah melebihi batas yang telah ditentukan, sabuk pengaman harus segera diikatkan pada kolom bangunan. Masih menggunakan mobil crane? Langkah berikutnya adalah memasang climbing frame. Climbing frame ditopang pada standar atau mask section yang sebelumnya sudah dipasang. Climbing frame ini dilengkapi dengan hidrolik agar dapat bergerak naik dan turun. Kemudian pada bagian atas climbing frame dipasang slewing unit. Hal ini berfungsi untuk memudahkan pergerakan Tower Crane saat akan memindahkan material bangunan. Tahap ini adalah bagian terpanjang dari Tower Crane. Working Chip dapat juga disebut dengan lengan dari Tower Crane. Bagian ini dapat berputar sampai dengan 360 derajat. Fungsi utama dari Working Chip adalah untuk mengangkat segala kebutuhan material dari sebuah proyek dari satu titik ke titik yang lainnya. Counterweight adalah alat yang berupa beton untuk pemberat dan menciptakan keseimbangan pada lengan Tower Crane. Letaknya sendiri selalu berada di belakang Working Chip dari Tower Crane. Dengan menggunakan counterweight, maka lengan selalu dalam kondisi stabil dan kuat menahan beban yang harus diangkat secara horizontal. Nah pemirsa, itulah proses menaikan crane ke atas gedung.